Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anakku yang Ibu cintai Marilah sebelum kita mulai acara ini Agar acara kita berjalan dengan lancar Kita buka acara penutupan dan doa bersama ini Dengan sama-sama membacakan basmala Acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya Hadirin dimohon untuk berdiri Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Untuk duduk kembali Acara berikutnya yaitu Sambutan Kepala SMA Negeri 3 Kota Bekasi Kami persilahkan kepada Ibu Reni Yosefa SPD MSE Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala israfil amia iwar mursalin Wa ala alihi wa ashabihi rasulullahi ajmain Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi sayyidina Muhammad Rabi serohli sadri wa yasirli amri Wahlul uqdat amil lisani yafqahul qawli Yang saya hormati Bapak Kepala KCD Wilayah 3 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Bapak Doktor Asep Sudarsono SPD MM Yang kami hormati Bapak Pengawas Pembina SMA Negeri 3 Kota Bekasi Bapak Haji Dokter Andes Sujadi MPD Yang saya hormati yang saya banggakan Seluruh Bapak Ibu Tenaga Pendidik Dan Tenaga Kependidikan SMA Negeri 3 Kota Bekasi Dan seluruh siswa SMA Negeri 3 yang sangat Ibu cintai Yang sangat Ibu banggakan Alhamdulillahirrabbilalamin Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa Kita pada hari ini Rabu tanggal 22 Juli tahun 2021 Diberikan kesehatan Diberikan nikmat umur panjang Diberikan kelapangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan Dan melaksanakan rutinitas kegiatan kita Di SMA Negeri 3 Kota Bekasi Hari ini kita tiba Kita tiba pada kegiatan penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah Untuk kelas 10 siswa baru tahun pelajaran 2021-2022 Kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah Terselenggara sejak hari Senin tanggal 19 Juli Sampai hari Kamis tanggal 22 Juli ini Yang Alhamdulillah sudah berjalan sesuai dengan yang kita harapkan Kami Bapak Ibu Guru sangat berharap Kepada siswa kami yang baru di SMA Negeri 3 Kota Bekasi Semoga apa yang kalian dapatkan selama masa pengenalan lingkungan sekolah Bermanfaat buat diri kalian Selama kalian pendidikan di SMA 3 ini Apa yang sudah disampaikan Apa yang sudah diinformasikan Jadikan itu sebagai modal Buat kalian untuk bisa meraih cita-cita Meraih kesuksesan Dan menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 3 dengan penuh kebanggaan Maka di awal kalian masuk ke sekolah ini Diberikan segala informasi Yang bermanfaat buat kalian semua Mulai dari mengenalkan lingkungan sekolah Mengenalkan Bapak Ibu Guru Mengenalkan tata tertibnya Mengenalkan program-program sekolah Dan insya Allah Itu adalah modal dan bekal buat kalian nanti Selama belajar di SMA 3 Bapak Ibu Guru dan seluruh siswa yang Ibu cintai Yang Ibu banggakan Pada hari ini pun Kita sekaligus akan melaksanakan Doa bersama untuk negeri Dengan masa pandemi ini Kita mari selalu sering berdoa Untuk keselamatan dan kesehatan Kita semua Dan kita berdoa untuk selalu Dalam lindungan Allah SWT Ibu mengucapkan terima kasih Kepada Bapak Kepala KCD Wilayah 3 Terima kasih kami sampaikan Kepada Bapak Pengawas SMA Yang sudah berkenan hadir Pada kegiatan penutupan ini Dan Lebih khusus terima kasih Kepada anak-anak Ibu Pengurus OSIS Yang telah mempersiapkan Kegiatan PLS ini Dari awal sampai akhir Dan terima kasih Kepada Bapak Ibu Guru Yang sudah mendampingi anak-anak kita Dan sudah menjadi narasumber Di dalam kegiatan PLS ini Insya Allah Apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru Maupun narasumber yang lain Adalah membawa manfaat Buat anak-anak kita semuanya Untuk anak Ibu kelas 10 Setelah kalian menyelesaikan MPLS ini Maka mulai besok Kalian siap Menghadapi Proses kegiatan belajar-mengajar Di SMA Negeri 3 Mengingat saat ini Kita masih dalam masa pandemi Dan masih dalam PPKM Maka kegiatan pembelajaran Masih dilaksanakan secara daring Sebagaimana yang sudah disampaikan Pada pembukaan Maupun di dalam materi PLS Kegiatan pembelajaran daring Berjalan seperti biasanya Seperti kalian belajar di sekolah Perbedaannya hanya Kalian berada di rumah masing-masing Kelasnya di mana? Kelasnya adalah Di kelas yang sudah dibentuk oleh Bapak Ibu Guru dari tim sekolah Silakan ikuti kegiatan pembelajaran Dengan penuh semangat Dengan energi baru Dengan motivasi baru Karena di masa pandemi Yang sudah hampir berjalan 2 tahun Kalian tidak bisa lagi Untuk mengira ini adalah Sebuah kegiatan liburan Tidak Kita harus terus berjalan Kegiatan harus terus bergiat Jadi tidak ada pemikiran pandemi Memberi ekscus yang besar Kepada kalian semua Tidak Kita siap bersaing Karena SMA Negeri 3 Kota Bekasi Punya moto Di masa pandemi Tetap berprestasi Sudah banyak prestasi yang kita raih Selama masa pandemi 1 tahun kemarin Dan insya Allah Di tangan kalian lah Anak-anak Ibu kelas 10 ini Goreskanlah Banyak prestasi untuk sekolah Itu saja yang perlu Ibu sampaikan Siap belajar Menghadapi masa depan Meraih cita-cita Selamat datang di sekolah penggerak SMA Negeri 3 Kota Bekasi Sukses buat kita semua Salam sehat Wabilahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih yang mengucapkan kepada Ibu Kepala SMA Negeri 3 Kota Bekasi Bapak Ibu Guru yang kami hormati Serta siswa-siswi SMA Negeri 3 Kota Bekasi yang Ibu cintai Acara berikutnya Kita dengarkan sambutan dari Bapak KCD wilayah 3 Provinsi Jawa Barat Yang sekaligus akan menutup acara pengenalan lingkungan sekolah Kami persilahkan kepada Bapak Dr. Asep Sudarsono SPD MPD Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihinastem jawaadin Walaliwasabi ajma'i nama badu Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 3 Bekasi Dr. Rana Reni SMPD Bapak Ibu yang menjadi pemimbing di PLS SMA Negeri 3 Anak-anakku sekalian yang hari ini Resmi kalian telah menjadi salah seorang siswa SMA Negeri 3 Bekasi Alhamdulillahirrahim Kita penjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Hari ini kita dipertemukan Saya Asep Sudarsono Kepala Cabang Inas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 2 LH 3 Mengucapkan selamat Kalian telah mengikuti MPLS Pengenalan lingkungan sekolah Bertujuan untuk memperkenalkan Suasana baru Kalian dulu pernah sekolah di SMP Tapi suasana SMP berbeda dengan SMA Di sini kalian banyak guru baru Kemudian teman baru Kemudian pola pembelajaran juga baru Maka siswa yang berhasil adalah siswa yang mampu Beradaptasi dengan suasana yang baru Kalian telah sekian hari mengikut kegiatan ini Kegiatan ini bermaksud memperkenalkan kepada kalian Bahwa untuk menjadi orang hebat itu Rasulullah mengelompokkan manusia menjadi tiga Ada yang disebut dengan yang celaka Ada yang rugi dan beruntung Celaka hari ini lebih jelek dari kemarin Rugi hari ini sama dengan kemarin Dan beruntung hari ini lebih baik dari kemarin Saya berharap Bahwa pengenalan lingkungan sekolah Yang baru ini Menambah wawasan Dan meningkatkan kualitas ilmu kalian Dengan mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillahirrohbilalamin MPLS di SMA Negeri 3 Bekasi Dengan resmi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih yang mengucapkan kepada Bapak Dr. Asep Sudarsono SPD-MPD Yang sudah memberikan sambutan Sekaligus menutup secara resmi Acara PLS di SMA Negeri 3 Kota Bekasi Hadirin yang berbahagia Acara berikutnya yaitu Doa bersama untuk negeri Jikir dan istigosa Yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Dawari SAG-MM Kami persilahkan Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Inalhamdulillah Nahmadhu wa nasayin wa nasagfiruh Wa na'udhu billahi min sururi ambusina Wa min sayadi amalina Ma yaadila falamudheelalah Wa ma'udhu billahi wabarakatuh Wa ma'udhu billahi wabarakatuh Dari Siswa baru MPLS Yang pertama pada siang hari ini Umatnya para tabi'in Akan perbuatan Akan perbuatan dan tiga laku kita Selantiasa selalu dilindungi sama Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian nanti baca Kemudian nanti baca Dan warga sematika Dari ibu pimpinan ibu kepala sekolah Para wakil kepala sekolah Bapak ibu guru yang di rumah Seluruh siswa Kelas 10, 11, 12 yang ada di rumah masing-masing Kita bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita semua Negeri kita Bangsa Indonesia ini Dilindungi sama Allah subhanahu wa ta'ala Masyarakatnya sehat Warganya sehat Semuanya diselamatkan sama Allah subhanahu wa ta'ala Dan nanti kita berdoa Semoga pandemi ini segera berakhir Dan warga sematika Khususnya dan umumnya Seluruh pelajar yang ada di Indonesia Bisa menikmati pendidikan dengan Leluasa, bebas, aman Dan ilmunya bermartabat dan bermanfaat Tidak seperti sekarang Masya Allah Kita belajar rumah masing-masing Jauh dari guru Jauh dari siapapun Nanti kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar situasi ini cepat berakhir Yang terakhir kita minta kepada warga SMA 3 Baik Kepala sekolahnya Para wakilnya Bapak ibu gurunya Seluruh keluarganya dan warga SMA 3 Yang sudah sakit Allah sebutkan sakitnya Nanti yang sedang isoma Cepat, sehat Dan bisa beraktivitas dengan baik Selalu dilindungi sama Allah subhanahu wa ta'ala Saya pimpinah bersama-sama Membaca suratul fatiha ya Allah Ini adalah jantungnya Al-Quran Suratul fatiha adalah mewakili 30 juz Mudah-mudahan dengan diawali suratul fatiha Kita semua ya Allah Dilindungi sama engkau ya Allah Yang diuji dengan diambil Oleh Allah Yang sedang sakit Kalau beri kesembuhan Dan yang sehat Allah sehatkan ya Allah Allah hadini ya wa syukurlah ya Allah Ilah khatib usta wa rasulillah ya Allah Warga SMA 3 ya Allah Bangsa dan negara Indonesia ya Allah Warga siswa-siswa SMA 3 ya Allah Lindungi semuanya ya Allah Sihatkan semuanya ya Allah Al-Faq Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Dapat istibar semuanya sebagai tanda Kita merendahkan diri kepada Allah SMAH wa ta'ala Akan kelakuan kita Akan dosa-dosa kita Diambil sama Allah SMAH wa ta'ala ya Allah Astagfirullahaladzim Al-Faq 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 Yikuti semuanya diri Oleh Astagfirullahaladzim Al-Faq 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 La ilaha ilallah Ya Allah Ya Allah Ya Allah M Brandon Lindungi kami semuanya Ya Allah Bangsa dan negara Dan warga sematika Ya Allah La ilaha ilallah Selamatkan Ya Allah Ya Allah Yang sedangis Selamat sehat Ya Allah Kita sudah diambil Sama engkau Tempatkan yang layak Di sisimu Ya Allah Dan sehatkan semuanya Ya Allah Ya Rabb La ilaha ilallah La ilahe 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 ilallah Abadur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Wa'idun daima La halawalah fuwanda illa billahil alaihi alazim Kita baca ayat kursi Untuk mewakili Quran Surat Al-Baqarah Agar kita semua dirindungi dari bahaya Bagi yang datang dari setan Mau datang dari manapun Bismillahirrahmanirrahim Allah la ilahe ilallah Al-Baqarah Al-Baqarah La ta khudu zina tuvala nawam Al-Baqarah 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 Bismillahirrahmanirrahim Kita baca ala ikhlas Tiga kali Pak ala tiga kali Dan amas tiga kali Untuk mewakili Al-Quran ya Al-Baqarah 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 Dimohon kepada seluruh siswa Kalau ratusan siswa Mendoakan Insyaallah Warga SMA tiga Akan sehat Dan dilindungi Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Fatihah 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 Al-Fatihah